Salam Sehat dan Sukacita Bahasa Latin adalah bahasa yang sangat kaya dengan nuansa yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya Tetapi satu terjemahan yang baik adalah aturan berdoa adalah aturan iman Atau lebih longgar lagi saat kami berdoa kami juga percaya Gereja kuno tidak mengutukkan psikologi modern untuk memberitahukannya bahwa kata-kata pada dasarnya memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Dalam katekismus gereja katolik kita membaca Ketika gereja merayakan sakramen, dia mengakui iman yang diterima dari para rasul Dari mana pepatah kuno, lex orandi, lex credendi Cara doa adalah cara iman Gereja percaya seperti yang ia doakan Dengan latar belakang ini mudah untuk memahami mengapa gereja melarang penggunaan Haleluya selama Prapaskah Haleluya berasal dari bahasa Ibrani Haleluya Pujilah Tuhan Dalam katekismus 2589 Namun 40 hari Prapaskah dimaksudkan untuk mengingatkan kita Akan 40 tahun bangsa Israel berkeliaran di Padanggurun Inilah adalah waktu refleksi dan pembersihan Pengingat bahwa ada saat ketika umat manusia belum ditembus Saat kita mengembara di Padanggurun Rohani Menunggu sang juru selamat kita Larangan haleluya merupakan bagian dari orientasi liturgi yang lebih besar Yang menuju kepada pertobatan yang lebih besar Gloria yang megemakan kata-kata para malaikat Pada saat kelahiran Yesus juga dihilangkan Dan masmur tanggapan diambil dari masmur penintensial atau masmur lain yang memanggil Tuhan pada saat pencobaan Bunga disingkirkan dari altar dan jubah umu serta kain altar dikenakan Semua perubahan ini membantu kita Menurut prinsip Lex Orandi Lex Krendendi Memusatkan hati kita pada pertobatan Dan mengarahkan hidup lebih sempurna kepada kehendak Tuhan Melalui penembusan dosa dan doa Pada hari minggu sebelum Rabu-Abu kita memandahkan haleluya yang indah dan berbulan Kita menghargai bahwa kita mengambil kesempatan tersebut untuk memberi kita beberapa haleluya Sebelum kita harus berpuasa dari kata itu selama tujuh minggu Kita berpikir sangat membantu untuk menanggapnya sebagai puasa Sebagai puasa tidak hanya dalam pelajaran disiplin diri tetapi juga pintu masuk ke dalam doa yang lebih dalam Santo Isak, kepala biara dan uskup surya Abad ke-7 sangat dihormati di gereja-gereja timur Menulis ketika seseorang mulai berpuasa Dia langsung mendambahkan pikirannya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Pikirkan puasa haleluya dan doa-doa penuh kegembiraan lainnya sebagai bagian dari praktek prapasga kita yang lebih besar Dalam video sebelumnya saya pernah merekomendasikan untuk membuat beberapa modifikasi di rumah kita Seperti yang dilakukan gereja di atas altar untuk selalu mengingatkan kita tentang prapasga Perubahan dekorasi ini adalah pengingat fisik prapasga Dan menahan diri untuk tidak mengatakan atau menyanyikan haleluya adalah semacam pengingat Ada bagian ketiga dari pematah kuno tadi Bagaimanapun yang sering dihilangkan tetapi sebenarnya melengkapi pikiran Lex orandi, Lex credendi, Lex vivendi Atau secara bebas diterjemahkan saat kita berdoa, kita percaya dan begitu juga kita hidup Kata-kata yang kita pilih atau kata-kata yang kita dengarkan Tidak hanya membentuk cara kita berpikir tetapi juga membentuk cara kita hidup Prapaskah adalah kesempatan untuk memfokuskan doa kita Untuk mengenali sesuatu yang disangkal oleh dunia sekuler modern Bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan pertobatan dan keselamatan Meskipun dengan baptisan kita telah dihapus dari dosa asal dan mengenakan pakaian dalam kasih karunia Kita dapat menodai jubah suci kita atau bahkan menghancurkannya dengan pikiran atau perbuatan berdosa Ketika kita berpuasa dari doa sukacita dan aklamasi serta berfokus pada doa pertobatan Kita meluangkan waktu untuk melihat dengan cermat pikiran dan kehidupan kita Untuk melihat bagaimana kita mungkin telah menyimpang dari rencana Bapak Dalam arti yang lebih luas Lex Vivendi juga merupakan peringatan bagi kita Untuk mencermati pengaruh apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita sepanjang tahun Di zaman di mana kebisingan ada di mana-mana Dan gangguan hanya dengan sekali klik dalam pronunsel kita Kita semua perlu memeriksa hati murani kita dalam hal ini Bentuk hiburan apa Agenda sosial atau politik apa Hubungan pribadi apa Yang menuntun kita menjauh dari kebajikan dan ajaran gereja yang jelas Apakah kita hidup menurut kebenaran Atau menyesuaikan diri dengan dunia Apakah kita menghabiskan waktu kita dengan layak Dan menyanyiakannya untuk kegiatan sembrono Yang berpotensi membahayakan jiwa kita Keheningan dan doa yang dalam adalah penangkal kekuatan negatif yang mengelilingi kita Yang berpotensi menyesatkan kita Satu kata saja mungkin tidak terlalu berarti Tetapi jika dilihat dalam konteks yang lebih luas Puasa dari Haleluya membuka bagi kita pesan yang lebih dalam dan lebih luas Salah satu berdoa untuk percaya dan percaya untuk hidup Semoga kita menjalani puasa kita dengan baik Sehingga kita lebih merindukan hari Ketika kita semua bisa bersama-sama merayakan dengan sukacita Kebangkitan Tuhan kita Dan dengan semua suara berteriak Haleluya Tuhan Yesus memberkati Salam sehat buat kita semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton